Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ini kita dapet lagi Suzuki Katana Tahunnya 94 Cuman Kondisi bannya ini Udah agak tipis Nanti Rencana mau saya ganti Mau saya ganti Terus untuk mesin Olinya juga akan kita ganti total Ini di bengkelnya Prawoto motor ini pada daerah Wedi Ini kemarin mesin-mesin Sudah saya servis Karburator Terus Kelab sepertinya tak suruh ngecek semua Radiator tak suruh ngorok Terus Apa namanya rim-rim Rim-rim tadi suruh saya ngecek Power steering saya suruh ngecek juga Jadi memang Biar nanti ini kalau waktu dijual Pembeli langsung siap Buat dipakai Kita dapet kampasnya udah jelek Ini juga kita ganti teman-teman Kita ganti baru Kita udah Tap olinya Olinya hitam sekali teman-teman Nih Wis Hirang banget Sesuai ganti Jadi walaupun ini Nggak apa namanya Nggak kelihatan Nah ini besok Akan kita salon semua teman-teman Akan kita bersihkan semua Karena ini kemarin Memang kita dapet tuh Mobil Nongkrok lama Di gudang Jadi Ada kotoran Bahkan itu Ada kayak bekas Tulang-tulang Mungkin tikus sekali ya Tapi barang istimewa Tapi barang istimewa Ini kemarin yang diservis aja Apa aja ini pak Ini mesin Mesin Kelistrikan Kelistrikan Rem Rem Cama kreskopel ganti Kreskopel ganti ya pak ya Nah Cek-cek semua Termasuk karburator Service Nah ini Kemarin Oh ya Radiator ini udah Kemarin di Di korok total Nah ini kemarin Saya juga bilang sama bapaknya Walaupun ini mobil dagangan Teman-teman Tak suruh ganti semua Suruh service semua Pokoknya Main pembeli Puas dan Tinggal pakai Tinggal gas Nonton gimana Nanti juga Apa namanya teman-teman Filter oli juga kita ganti Walaupun itu juga Ibaratnya Kita gak ngomong ke konsumen Dia gak tau Tapi tetap kita ganti juga Teman-teman Untuk Apa namanya Filter olinya Kita juga Menggunakan Suzuki SGP Kita ini baru buka Ini teman-teman Kita buka Nah Masih baru Masih plastikan Nah Jadi nanti Pokoknya ini kita ganti Oli total Kita ganti semua Ini oli kita ganti teman-teman Nih Dengan oli Top 1 Zensasi Apapun mobilnya Top 1 Olinya Teman-teman Ini penggantian Oli Transmisi Transmisi juga Kita ganti Kebetulan kita gunakan oli juga Top 1 Teman-teman Setelah diganti oli mesin Filter Transmisi Terus Transfer Gardan Semua udah diganti Ini untuk ini udah kita starter Mesinnya halus banget teman-teman Halus Pokoknya ini Insya Allah istimewa ini mesin Kayak gak ada Getaran pun kayak gak ada Nah besok proyek selanjutnya Kita akan ganti ban Ini kita ganti Yang baru Kita salon Biar nanti bersih Jadi ini kalau kita Sondingkan langsung ke teman-teman Pasti Ngeliat kan udah Gak feeling ya Maksudnya Kotor banget Nanti setelah bersihnya Akan kita Sampaikan Jadi besok ini proyeknya Ganti ban Nyalon Terus Untuk interior Nanti akan kita salon juga Mungkin jog-jog ini Akan kita bersihkan juga Terus Karpet-karpet Kita cuci juga Nah ini lampu-lampu Juga kita ganti teman-teman Nah Jadi nanti biar Bersih Kita sondingkan ke konsumen Benar-benar siap pakai Oke lanjut Nanti proyek selanjutnya Ini Kita udah di toko ban Ini proses Dicopot teman-teman Dicopot Ganti Ban yang lama Dengan yang baru Bannya udah jelek Teman-teman Teman-teman Ini kita ganti Ban baru Tadi rencana Mau pakai ban gede Teman-teman Cuma nyangkut Nyangkut di Selebor dalam itu Ini kita ganti Baru semua Teman-teman Nah Pakainya di TIRADIAL TIRADIAL KAMPIRU ECO 205-65-15 Empat ban sudah Ganti baru Sudah selesai Kita tinggal Bayar di Kasir Nah Kemarin kita Service AC Ini memang Kita juga Mintakan Servisnya yang Spesialis Jangan diakal-akalin Semuanya Kalau kira-kira Memang perlu diganti Diganti Termasuk Ini Selang-selang ini Dan ini pun Juga yang bagus Ini Made in Japan Ini juga Kita minta ganti Terus selang ini Juga kita ganti Karena memang Kemarin juga Kurang Bagus Terus ini Apa Filternya ini Terus ini Juga Diganti Nah Ini mereknya Dari DINSO Ini enggak Maksudnya enggak Kita terus ngakalin Cari yang murah Biaran enggak Jadi memang kita Kembalikan Katana ini Biar sempurna Besok Waktunya Mersin-mersin Ini kita salon Biar kembali Joss Ini kita Ngobrol dengan Masnya kemarin Yang ngerjain Mas ini kemarin Waktu pengerjaan Memang ini ya Saya mintanya yang Diorisinal kan lagi ya Jadi Jadi memang Seperti kayak Apa mas Kemarin Sweet ini Dibuat Original lagi Oh ini Karena Ebatnya ini Kalau ini enggak Dibuat Dibuat Original Nanti Ebatnya Kalau Triannya Habis Itu nanti Yang kena Kompresornya Oh malah nanti Ibarat ini Enggak dibikin Sweet Nanti kalau ada Kompresor kebocoran Nanti Bisa nyerang di Kompresor Kalau biasanya sering Kayak gitu Mas yang terjadi Sering ya Tapi kemarin Mobil beso Mintanya gimana Mas Kalau mobil beso Kemarin Mintanya yang dibuat Supaya ini Original Original Seperti Enggak diakalakalin Ya Mas ya Seperti Aslinya ya Seperti aslinya Jadi memang Kita kemarin Memang request Sama bengkel AC-nya gitu Teman-teman Jadi saya enggak Mau diakalakalin Saya minta semuanya Dibagusin Tapi Dengan standar pabrik Itu salah satu Yang disini Apalagi Mas Yang kemarin disini Kemarin juga Evapnya juga diganti Oh iya Evap itu ini ya Mas ya Nah ini Teman-teman Evaporatornya ini Kita ganti juga Nih Nih Kalau mau dilihat Nah Ini yang baru ya Mas ya Iya baru itu Ini baru ya Jadi yang lama Udah bocor Terobos Keibarat Dipasang lagi Nanti Probe Nanti kalau dipasang Kan enggak awet Karena udah Tiga titik lastnya Oh gitu Jadi Jadi ibarat dipasang Mungkin bisa dingin Tapi nanti Bertahannya enggak lama Bertahannya enggak lama Kemarin mobil desa Requestnya gimana Mas Mobil desa katanya kan Dibuat sesuai dengan Original Stabiletnya Supaya awet Supaya awet ya Karena rekomendasi Mobil desa itu Biar pelanggannya Ya puas gitu aja Oh itu teman-teman Jadi Sampai hal-hal kecil Gini aja Kita belikan yang baru Kita belikan yang baru Terus Apalagi ini Mas Kemarin suitenya Juga dibuat Original Suitenya ini juga Dibuat Ori ya Mas Ya Ini karena ini kan Fungsinya untuk Termostat pengaturan AC Semakin kiri kan Semakin kiri kan Semakin kanan bisa dingin Semakin kanan bisa dingin Ya dingin tuh ya Karena biasanya itu Di bandrek pakai Termostat universal Tapi mobil desa Mintanya dibuat Original Yang Ori ya Jadi Ibarat seperti ini Juga tetap Fungsinya tetap beda ya Mas Ya Nah Teman-teman Sampai saya itu Sedetail-detailnya Saya minta sama Bengkelnya AC Itu saya minta gitu Teman-teman Jadi Biar kembali Standar Seperti pabriknya Mungkin kalau sempurna Seperti baru Enggak mungkin ya Tapi minimal Kita speknya Standar Seperti baru Jadi Enggak diakal-akalin Kalau ini yang diakalin tuh Biasanya Banyak terjadi enggak Mas Kayak gitu Ya biasanya Banyak terjadi Mas Karena itu Fungsinya kan Kalau yang di Bandrek itu Biasanya enggak bisa Disetail manual Karena udah dipaten Disini Udah dipaten Kalau disini kan Tergantung yang Pemakai mobilnya Ingin dinginnya Berapa derajat Bisa diatur disitu Ya 10 derajat 7 derajat 8 derajat Itu bisa Jadi kalau yang dipaten Itu nanti langsung dingin Itu aja Dingin aja Enggak bisa disetail Oh Nah itu teman-teman Saya itu dari hal kecil-kecil itu Saya perhatikan semua Jadi memang apa Memang Kita mencari Konsumen yang loyal Terhadap mobil baik Teman-teman Jadi gini Kalau nanti memang Harganya sedikit mahal Beda Itu ya Memang karena kita Dalam menangani Mobil-mobil tua Gini kita gak Main akal-akalan ya Mas ya Ibaratnya kayak yang tadi Kumpris apa itu namanya Mas Evaporator Itu aslinya ada Katanya Masnya Kalau itu ditambal Masih bisa Mas Masih bisa Tapi karena Ini nanti kan Dari kepuasan Nanti pelanggan Nanti kalau gak awet kan Ya dari mobil desa kan Juga Nanti pelanggannya kecewa Kan gak enak Katanya biar disuruh Semaksimal mungkin lah Biar kan puas Nah teman-teman Jadi ini Masnya udah saya minta Rekomendasi Yang bagus pokoknya gitu Jadi sebenernya Kemarin tuh Kalau mau diakal Ditambal Masih bisa Cuman memang Dibilangin Kemungkinan nanti Bisa bocor lagi Mas Kalau mungkin Sebulan Dua bulan Atau tiga bulan Bisa kembali lagi Bocor Karena memang Itu udah Kropos Udah Mas ganti Saya bilang gitu Saya langsung tetap Ganti yang baik Saya bilang gitu Jadi Tetap apa Biar Biar semuanya itu Maksimal Jadi gak hanya Sekedar waktu Ditampilkan ke konsumen Dingin Nanti terus lama-lama Hilang lagi Wah itu kan Nanti gak takutnya Saya mengecewakan Nah Berarti udah semua Ini masih ya Udah terus Yang tadi Yang selang-selang Udah kita Sampaikan semua Ke konsumen ya Udah gak Yang ini udah Ya ini juga Ganti baru Ini Terus Ini tadi Filter tadi Udah kita ganti Baru Sweet Sweet ini Biasanya juga Sering gak Mas orang Di jemper Jemper Sering ya Biasanya Ini ditutup Pakai last Biasanya Sering ditutup Jadi ini Kabelnya Dilangsung Nanti Tapi kalau Preon itu Habis Nanti Kompresor Tetap Muter Kalau Sweetnya Gak dimatiin Kalau itu Seumpamanya Terjadi kebocoran Preon habis Ini Kompresornya Yang Sehajar Nah itu Teman-teman Jadi Saya memang Menginginkan Mobil itu Yang Baik Ini kan Mobil tua Ibaratnya Katana Tahun 94 Tapi Memang Saya Memang Memberikan Barang itu Ke konsumen Ya Nah Isah Maksimal Semaksimalnya Tahun Segini Walaupun Walaupun Mungkin Kalau Seperti Baru Tetap Tidak Bisa Tapi Kalau Minimal Mendekati Apa Normal Dan Mendekati Maksimal Kan Nanti Yang beli Juga Akan Puas Itu Teman-teman Nanti Kita Lanjut Besok Pengerjaan Ini Kenapa Juga Ada yang Kropos Ada yang Bocor Nanti Besok Kita Tambal Sama Jok Ini Besok Akan Kita Bersihkan Servisnya Evap Katana 10 Magnet Ini Semua Habisnya 2,5 Kurang Sedikit Jadi Memang Kita Kalau Bisa Semaksimal Mungkin Untuk Memperbaiki Jadi Tidak Sekedar Diakal Akalin Ini Kalau Diakal Akalin Kira Kira Bisa Dianggar Maksimal Diangka Berapa Mas Kalau Diakal Akalin Tidak Nampak Seribu Ini Teman-teman Kalau Tidak Diganti Yang Baik Hanya Sekedar Diakal Akalin Hanya Sekedar Dingin Sementara Katanya Masnya Tadi Tidak Sampai Sejuta Tapi Apa Saya Tetap Servisnya Seminta Yang Baik Walaupun Mahal Nah Ini Buat Teman-teman Yang Lain Monggo Hargai Penjual Mobil Yang Yang Dalam Artian Yang Memang Karakter Seperti Ini Jadi Memang Kita Menjual Kondisi Baik Barang Baik Jadi Kalau Ada Yang Murah Itu Pasti Karena Pedagang Itu Pasti Ada Hitung Hitungannya Sendiri Mungkin Ada Yang Hitungan Wah Yang Penting Harga Kita Jual Murah Ada Yang Kita Jual Mahal Enggak Apa-apa Yang Mending Barangnya Istimewa Tiap 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 Orang Pasti Punya Sudut Pandang Masing Masing Jadi Jangan Dipukul Rata Jadi Ibarat Kita Jualnya Juga Kondisi Baik Ya Mungkin Nanti Akan Mendapat Konsumen Yang Loyal Seperti Itu Itu Ya Teman Teman Ini Notanya Kita Simpen Di Laci Sini Kita Lanjut Besok Untuk Pengerjaan Selanjutnya Seperti Tab Ini Mati Akan Kita Hidupkan Tiga Teman Ini Kita Mau Nyervis Kenapot Karena Kenapotnya Memang Ada Suara Bocor Nah Ini Baru Mau Dikerjakan Sama Mas Agus Ini Tempatnya Di Jalan Solo Mas Agus Kalih Kula Soteng Gak 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 Nih Teman Teman Yang Bocor Yang Bocor Yang mana Ini Mas Agus Ini Bocor Hancur Ini Hancur Ini Kipa Nggak Bener Semua Semua Ya Teman 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 Ini Kita Mau Ganti Total Dari Jepan Itu Sampai Belakang Sini Nih Sampai Belakang Sini Ini Nanti Dikembalikan Ke Ori Standar Suaranya Halus Ya Mas Jadi Ini Teman Teman Kita Memang Pengen Mengembalikan Katana Ini Ke Ori Nya Biar Suara Tetap Halus Original Tapi Memang Ditawari Sama Mas Agus Yang Agak Suara Der Ngeter Cuman Memang Dari Kita Pengen Tak Kembalikan Ke Ori Nya Saja Biar Biar Apa Ya Biar Originalnya Terjaga Ini Kita Naik Teman Teman Ini Kita Sama Mas Mas Deki Apian Garasi Ini Ini Belum Saya Review Karena Memang Apa Namanya Belum Masih ada Barret-barret Tipis Ini Besok Nak Mau Saya Beresin Mas Agus Kondisi Kenapot Laman Ini Gimana Mas Agus Sudah Parah Sudah Parah Satu Jengkal Disambung Sambung Mas Agus Sama Nanya Apa Bener Katanya Kalau Mobil Kenapotnya Boros Gampang Rusak Itu Mas Justru Mesinnya Bagus Iya Biasanya Gitu Soalnya Kalau Pagi Setelah Tekan Keluar Air Itu Bikin Kropos Tapi Kalau Mesinnya Cilek Biasanya Keluarnya Oli Jadi Malah Kenapot Kenapot Kayak Motor Dua Teng Nah Ini Secara Langsung Malah Kita Review Mesin Mobil Ini Teman Teman Jadi Mobil Ini Mesinnya Bisa Dikatakan Bagus Karena Memang Pembakarannya Cukup Sempurna Nah Ini Kita Kembalikan Lagi Ke Orinya Nah Ini Suga Ngobrol Ngobrol Mas Agus Biar Teman Teman Tahu Alamatin Dengan Mengbunti Mas Agus Dalam Jogja Solo KM3 Jumgrangan Jumgrangan Ya Klaten Nah Buat Teman Klaten Sengada Keluar Dengan Kenapot Ini Bisa Ownernya Mas Agus Nomor HPnya Berapa Mas Agus 081 915 234 837 Nah Nomor WA-nya Itu Pokoknya Ada keluhan Langsung Datang Ke Sini Dan Harganya Tadi Kita Dikasih Harga Seduluran Gak apa Mas Agus Ya Apa Rasnya Dewi Diidur Om Tentang Nah Katanya Alusan Baik Enak Ras Diidur Api Hiduran Nanti Mau diganti Ini semua Diganti Yang tadi Ada apa Resonator Ini Resonator Buat tenaga Terus ini Pipanya Ini nanti Juga diganti Sampai sini Diganti Semua Nah Teman-teman Kemarin Kita udah Ganti Ban itu Baru Semua AC Kita Benerin Kita gak Minta akal-akalan Semua Diganti Yang bagus Terus Mesin Kemarin Sudah kita Servis Ganti Oli Lengkap Total Kalau ada Nanti Bilang Teman-teman Yang ngomong Mahal Ya Berarti Maaf Itu bukan Pelanggan Kita Bukan Segmen Kita Karena Memang Segmen Kita Itu Nih Secara Bodi Ya Teman-teman Ya Bodi Original Semua Halal Detail Kita Ganti Baru Nah Larang Ya Lumrah Teman-teman Larang Sidik Kan Lumrah Ini kenapotnya Sudah diganti Semua Nih Nih Baru Semua Dan suaranya Sekarang Halus Mas Jeki Gasen Mas Jeki Tolong Mas Jeki Wah Suaranya Sudah Nggak ada Yang Halus Kembali Ke Standar Ke Orinya Lagi Enak Nih Nih Istimewa Ini sekarang Kita langsung Mau Bayar Ke Ownernya Sama Mas Agus Berapa Berapa Ini Mas Agus Totalnya Tadi 870 Saya Potong Jadi Total 750 750 Itu Itu teman-teman Review Vlog Kali Ini Tentang Tips Kenapot Ini kan Mobil Dagangan Cuman Kalau Teman-teman Kelaten Ada yang Mau Nyevis Disini Monggo Dipersilahkan Sama Langsung Sama Mas Agus Sekian Review Kali Ini Vlog Kali Ini Wassalamualaikum